beberapa cat disini ini sudah muncul cuy seperti ini ya kalau kita coba klik lagi ini akan lebih jelas tuh percakapannya akan terlihat di sini ya nih anak nih nelfon siapa nih gitu kan ini bisa kelihatan juga disini kemudian ada screenshot juga Nah kalau screenshot ini begitulah HP anak anak itu aktif ya kemudian membuka WhatsApp dia akan otomatis screen shoot teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman di video kali ini disini saya mau share lagi nih ya ini aplikasi keren banget ini khususkan bagi teman-teman di sini yang punya anak yang sudah bermain WhatsApp nih apalagi ya anak-anak sekarang ini kan kita nggak tahu nih ya takutnya apa dan kenapa dan apa jadi kita bisa pantau dari jarak jauh untuk WhatsApp anak teman-teman di sini dengan menggunakan aplikasi money Master cuy ini aplikasi keren banget ya nanti ada dashboard dan lain sebagainya nah di video kali ini di sini saya akan buat step by step sampai nanti cara penggunaan jadi teman-teman di sini wajib disimak video ini sampai akhir ya jangan di skip-skip biar jelas nanti ya nggak banyak ada pertanyaan nanti di kolom komentar Oke yuk langsung aja disini kita langsung aja ke proses tahap pendaftarannya Oke selanjutnya disini kita akan coba buat akun ya ini step pertama nih teman-teman perhatikan ya yang pertama disini teman-teman masuk ke dalam Google Chrome atau ke browser lain di bagian pencarian teman-teman disini langsung saja ketikan money Master WhatsApp selanjutnya pilih website yang paling atas ini ya Nah teman-teman klik kemudian ke bagian di titik tiga ini ya di bagian kiri atas kemudian teman-teman klik login nah klik login karena teman-teman disini masih belum ada akunnya teman-teman langsung saja disini klik second up nah kemudian teman-teman disini masukkan email yang aktif dan passwordnya bukan password emailnya bukan ini passwordnya bebas password untuk nanti di login ke money Master gitu ya Nah kemudian teman-teman nanti klik second up aja seperti itu ya Nah nanti kalau misalkan teman-teman sudah second up nanti akan ada balasan ke email yang contohnya seperti ini Nah tampilannya seperti ini nanti ada email ya Nah nanti akan dikasih password langsung oleh sistem disana Nah ini ada passwordnya Nah untuk akunnya nanti gunakan email yang tadi teman-teman daftarkan seperti itu ya Oke jelas ya teman-teman ini untuk cara buat akunnya nih Oke Oke guys kita sudah dapat nih ya untuk akun dan juga passwordnya Nah nanti teman-teman langsung saja login ya dari email dan juga password yang sudah teman-teman dapatkan dari email langsung login nana teman-teman nanti langsung saja cari money Master for WhatsApp yang ini langsung kita buy teman-teman disini bisa berlangganan nih mau tiga bulan mau satu bulan atau mau satu tahun kita coba yang 19,99 dollar ya atau satu bulan langsung kita klik aja seperti ini kemudian teman-teman teman-teman nanti akan ada pilihan tiga metode pembayaran sayangnya disini masih belum bisa menggunakan Oppo ya kalau ada Oppo gampang banget tuh teman-teman di sini masih belum ada di sini ada GP PayPal dan juga credit card jujur aja untuk GP saya belum pernah coba tapi kalau misalkan PayPal ini gampang banget teman-teman tinggal diklik aja yang PayPal kemudian teman-teman nanti pilih negaranya dan jangan lupa emailnya masukkan dan langsung nanti pay yang ini ya no nanti akan muncul notifikasi ke aplikasi PayPal teman-teman atau lewat email nanti tinggal disetujui aja dengan login ke akun PayPal nya dan otomatis nanti akan melakukan pembayaran cuy seperti itu ya itu gampang banget lah untuk proses pembayarannya Oke selanjutnya disini kita akan coba install di HP target atau di HP anak itu juga gampang banget sudah disediakan juga tutorialnya dalam websitenya cuy nanti kita coba bisa lihat ya selanjutnya disini kita akan coba login kembali setelah melakukan pembayaran atau berlangganan temen-temen ya hadisnya saya sudah login kebetulan Nah kalau sudah berlangganan teman-teman langsung saja masuk ke sini kemudian ke my produk ya Nah siapkan nanti HP target teman-teman atau HP anaknya ya Nah kita coba lihat dulu di sini Nah kita sudah berlangganan money master for WhatsApp ya ini belum kita set device-nya juga belum kita set ya ini berlangganan satu bulan nah caranya gampang banget nanti teman-teman langsung saja menuju ke HP targetnya teman-teman ya seperti ini kemudian teman-teman di sini masuk ke dalam browser ataupun Google Chrome layar di HP anak atau dp target langsung ketikan WhatsApp atau wa.ponimasterapp.com nanti langsung saja slide seperti ini nanti akan kita langsung mendownload aplikasinya nah download aplikasinya kemudian nanti step selanjutnya teman-teman tinggal di install saja Nah untuk lebih jelasnya kita coba lihat di sini ya untuk setup guide-nya atau cara-cara installnya biar lebih mudah teman-teman langsung saja klik yang ini kemudian teman-teman lihat ke bawah di sini ada 14 step ya kita akan coba bahas di sini Nah tadi udah sudah kita lakukan ya untuk slide right to download itu sudah kita lakukan sudah kita download ya teman-teman Nah akan terjadi seperti ini install Kakak selanjutnya nanti login kan dengan akun teman-teman yang sudah berlangganan kemudian selanjutnya di sini jangan lupa di bagian Google Play protect itu kita ofkan ya kita ofkan proses kemudian ini kita ofkan semuanya pilih ke arah kiri semua Nah selanjutnya step yang keempat di sini teman-teman langsung aja izinkan WhatsApp untuk berjalan di atas background nah WhatsApp seperti ini bikin of kita on kan teman-teman seperti itu ya Nah kita Allah aja kita izinkan kemudian step berikutnya di sini teman-teman langsung aja ini ya Nah ini pokoknya next itu langsung proses tuh setting kemudian terus ya WhatsApp ini not allowed not tidak diizinkan langsung kita izinkan ini tarik ke sebelah kanan terus ini ya Nah teman-teman sampai step 14 pokoknya nanti izin-izin yang ada di aplikasinya itu wajib diizinkan semua Oke nah sampai di step terakhir di sini start monitoring langsung kita klik ini nanti akan otomatis aplikasi di dalam HP anak atau HP targetnya akan nge-hide ya itu akan menghilang cuy Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini nanti kita langsung saja masuk ke dalam dashboardnya lagi cuy ya Nah kita coba masuk ke dalam dashboard untuk melihat atau memonitor atau memantau HP anak kita untuk aplikasi WhatsAppnya ya Oke Oke guys disini kita sudah berhasil login ya teman-teman bisa lihat nih ini yang sebelah kanan masih belum kita setting dan ini yang di sebelah kiri ini sudah kita setting ya nah divasenya kebetulan di sini Samsung S20 teman-teman ya langsung saja teman-teman di sini masuk ke dashboard nah ini untuk dashboardnya seperti ini tampilannya Oke nah di sini akan kelihatan nih ada chat ada status adakal ada foto ada awet ya ini secara keseluruhan di dashboardnya kemudian kalau kita coba lihat ke bawah di sini ya Nah ini WhatsApp yang digunakan selama 8 jam kemudian untuk detail dari smartphone nya juga terdeteksi di sini cuy ini HPnya Samsung Samsung S20 modelnya Samsung person Androidnya win Android 10 kemudian device statusnya online sisa baterainya pun di sini bisa kelihatan ya ada 98 persen WiFi nya sedang on seperti itu cuy ya Nah kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian chat seperti ini ini akan lebih jelas lagi cuy lebih detail kita coba klik ya nah beberapa chat di sini ini sudah muncul cuy seperti ini ya kalau kita coba klik lagi ini akan lebih jelas tuh percakapannya akan terlihat di sini ya ada voice kebertuk seperti ini akan langsung kelihatan teman-teman gambar dan lain sebagainya akan terlihat ya Nah kemudian di sini untuk status status juga ini akan kelihatan status di HP anak kita ya wah ini nih HPnya nih seperti ini apa statusnya lagi apa gitu karena lihat statusnya Oh seperti ini gitu kan itu bisa kemudian di sini ada telepon juga nih riwayat panggilan Wow ini jam segini ini anak nih telepon siapa nih gitu kan ini bisa kelihatan juga di sini kemudian kalau kita coba lihat disini ada car recording jadi kalau anak kita sedang menelepon itu bisa otomatis terkam di sini cuy itu tinggal dipilih aja itu berapa menit itu ter apa terekamnya nanti bisa disesuaikan di sini cuy Nah ini contoh ya seperti ini tinggal kita play aja kita play seperti itu ya kalau ingin mendengarkan kemudian di sini ada voice juga nih kalau misalkan ya anak teman-teman melakukan voice note gitu ya ke temannya atau ke siapa gitu kan itu akan bisa juga kita pantau dari sini cuy kemudian foto-foto juga di sini kita bisa lihat ya yang ada di smartphone khususnya dari kiriman WhatsApp akan terlihat di sini seperti itu video juga sama ya seperti ini kemudian ada screenshot juga Nah kalau screenshot ini begitulah HP anak itu aktif ya kemudian membuka WhatsApp dia akan otomatis screen shoot teman-teman itu kerennya jadi akan langsung screenshot ya secara otomatis gitu ya teman-teman ya Nah kemudian ada dokumen juga di sini ada keyword alert ya ataupun ada misalkan teman-teman di sini ketikan konten nanti akan ada notifikasi Wah tentang minuman misalkan atau apa gitu ya itu bisa kemudian juga di sini ada time limit nih penggunaan WhatsApp ya itu tinggal di add limit aja diatur gitu ya Nah jadi akan di reset setiap harinya gitu kan ini keren sih fiturnya kemudian juga di sini ada aktivitas ya aktivitas yang dilakukan di HP anak terutama penggunaan WhatsApp seperti itu teman-teman ya Nah jadi gimana nih menurut teman-teman kalau menurut saya sih ini worth it banget ya aplikasi ya untuk memantau keadaan HP anak terutama WhatsApp ya Nah takutnya kan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu cuy ya Jadi teman-teman bisa pantau HP anak kita terutama khususnya di bagian WhatsApp aplikasi seperti itu cuy ya mudah-mudahan di sini jelas untuk proses instalisasinya teman-teman nanti tinggal di dilihat lagi aja di setup guide nya teman-teman ya kalau misalkan kurang jelas tadi biasanya kalau sudah berlangganan masuk ke dashboard itu akan muncul set up guide nya gitu ya Oke itu aja teman-teman ya mudah-mudahan di sini jelas dan ini bisa menjadi informasi ataupun bagi orang tua yang cemas dengan anaknya yang ya terlalu berlebihan juga gitu bermain HP apalagi chat dengan siapa gitu kan jadi bisa ketau disini bisa bisa kepantau lah intinya seperti jadi aman gitu teman-teman ya Oke itu aja ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke